Ya, setelah sehari yang lalu, AC Milan berhasil lolos ke babak si final dengan mengandaskan tim Napoli. Malam ini, saudara sekotanya Inter Milan berhasil mengikuti jejak dengan lolos ke babak si final saat bermain imbang 3-3. Dimana itu sudah cukup untuk mengeliminasi Benfica dengan adregat 5-3. Inter sendiri tampil menarik malam ini. Dan inilah cerita bagaimana Inter Milan berhasil ke babak si final untuk menghadirkan derby della Madonina di ajang Liga Champion. Ya, tampil efektif dan impresif di pertemuan pertama, saat Inter Milan berhasil meraih kemenangan tandang dengan skor 0-2 atas Benfica. Memang membuat Inter Milan memiliki jalan yang jauh lebih mudah, tak kalah harus bermain delay kedua malam tadi. Pasalnya hanya dengan hasil imbang saja, Inter dipastikan bisa lolos ke babak si final dan itulah yang selanjutnya terjadi dalam laga saling balas gol di GCP Meazza tersebut. Meskipun memiliki trend performa yang kurang apik di ajang seri A Italia akhir-akhir ini yang membuat Inter terprosok di posisi 5 klasmen sementara, sepertinya tak mempengaruhi performa mereka sama sekali saat bermain di ajang Liga Champion. Dan itulah yang berhasil pasukan Simone Inzaghi tunjukkan malam tadi. Dihadiri lebih dari 75 ribu penonton, Inter kembali memamerkan. Jika sepak bola efektif yang mereka tunjukkan adalah kunci dari bagaimana mereka mengandaskan Benfica. Ya, walaupun bermain di kandang lawan, malam tadi Benfica yang mencari kemenangan memang menerapkan pendekatan untuk menekan sejak kawalaga. Tapi sial, ketika mereka berharap untuk bisa menciptakan gol dengan cepat, justru Inter lah yang berhasil menciptakan gol lebih dahulu lewat aksi individu barela. Sebelum akhirnya, Benfica berhasil menyamakan kedudukan melalui Ornest di babak pertama. Tapi sial, masih butuh dua gol lagi untuk bisa menyamakan Ajay Cat. Permainan terbuka dari Benfica di babak kedua, justru membuat Inter langsung menghukum mereka dengan dua gol yang diciptakan oleh Lautaro serta Korea. Dimana hal itu, seolah menjadi killing the gamenya laga malam tadi. Dalam laga itu sendiri, meskipun berakhir imbang dengan skor 3-3, Inter akhirnya berhasil lolos ke babak semifinal semenang Ajay Cat 53. Inter yang bermain di kandang malam ini memang tampil dengan sangat efektif. Tercatat, meski hanya memiliki 40% ball possession dengan 60% penguasalan bola dikuasai Benfica, mereka berhasil membuat 11 tembakan yang gilanya hanya dari 3 slot on target. Inter berhasil menciptakan 3 gol malam itu. Kembalinya, Derby Milan Ya, keberhasilan Inter Milan lolos ke semifinal usai mengalahkan Benfica, dan lolosnya semifinal usai mengalahkan Napoli. Bakal membuat Derby della Madonina atau laga yang mempertemukan dua tim dari kota Milan tersebut menghiasi babak semifinal Liga Champion. Ini merupakan pertama kalinya Derby della Madonina kembali tersaji di laga Liga Champion sejak duel di perempat final pada tahun 2005 dan juga semifinal Liga Champion pada tahun 2023. Menariknya, dari dua pertemuan tersebut, Milan selalu berhasil mengkandaskan Inter Milan. Ambisi juara Lautaro di UCL Ya, keberhasilan Inter Milan untuk lolos ke semifinal. Membuat penyerang mereka, Lautaro Martinez, tak bisa menyembunyikan ambisinya di Liga Champion musim ini. Selesai pertandingan, ditanya soal keyakinan untuk memenangkan Liga Champion, Lautaro menegaskan cika tujuannya untuk menang. Meski terlebih dahulu, mereka harus fokus dengan tim AC Milan di semifinal. Si, 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 importante perché abbiamo, abbiamo raggiunto come dicete voi un obiettivo molto importante per l'Inter, per noi e niente adesso dobbiamo... Simone Inzaghi, pendekatan yang tepat. Ya, kembali ke pertandingan. Kemenangan ini sendiri dinilai pelatih Inter Milan sebagai hal yang sangat menyenangkan. Pendekatan yang ia terapkan ke squad Inter Milan terbukti tepat dan berhasil membantu mereka tampil lebih efektif dan memenangkan pertandingan. Kita leitas perekatan yang sangat tidak baik. carved out di linea utin. Kita kembali keceleri Whenever Hed to Head Berbicara jelang pertemuan dalam lima pertandingan terakhirnya, Inter sepertinya bisa cukup berjadiri. Pasalnya, dalam lima pertandingan antara Inter dan AC Milan, Inter berhasil meraih tiga kemenangan dengan satu hasil limbang dan satu kali kalah. Tapi, tunggu di pentas Liga Champion, Milan adalah cerita yang berbeda. Dari dua kali derby Madonina yang dimainkan dua lag di ajang Liga Champion, Milan selalu berhasil mengalahkan Inter Milan, baik dalam lagasi final di musim 2002-2003 dengan adregat 1-0, dan juga babak perempat final di musim 2005 dengan adregat 5-0. Usai Inter dinyatakan kalah WO di lag kedua. Ya, kembalinya derby della Madonina di ajang Liga Champion, bakal membuat seri A kembali menjadi sorotan pencinta sepakula dunia. Biar bagaimanapun juga, derby ini adalah salah satu derby terbesar di dunia, dan mempertemukan keduanya di babak C final adalah hal yang spekstakuler. Ya, jadi itulah cerita dari bagaimana Inter Milan berhasil mengkandaskan Benfica dan menjawab tantangan Milan untuk bisa dia di semifinal dalam derby della Madonina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!